Setiap orang selalu mendambakan memiliki halaman rumah yang nyaman dan indah. Tak heran beragam cara dilakukan banyak orang untuk menghias halaman rumahnya, agar nampak cantik dan asri. Salah satu cara yang paling banyak digunakan ialah menanam tanaman hias. Bicara soal tanaman hias yang terintas dalam pikiran biasanya adalah aplunema, keladi, atau kaktus. Padahal ada banyak tanaman-tanaman hias lainnya dengan bentuk unik, karena tapi cantik. Berikut ini AF&ID akan merangkumnya untuk Anda. Rasula Umbela Rasula Umbela juga dikenal sebagai cangkir anggur, bentuknya berbeda dengan tanaman hias kebanyakan. Tanaman hias keluarga sekulan dan memiliki daun berbingkai yang mengelilingi batang membentuk cangkir. Bunganya merah tipis yang menarik dan menonjol di tengah. Teraciandra trotilis Meliuk-liuk dan lentur, tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang tumbuh subur di Afrika Timur dan Barat. Betapa cantik dan indahnya tumbuhan ini sangat bagus untuk mempercantik dekorasi rumah. Oh iya, Sweat Heart Daunnya yang tebal dan berbentuk hati ini tidak hanya menjadi simbol cinta atau kasih sayang saja. Tetapi juga konon membawa keberuntungan baru pemiliknya. Sehingga di luar negeri juga disebut Lucky Heartland yang berarti tanaman hati beruntung. Sweat Heart Hoa berasal dari Thailand. Merupakan tanaman merambat dan daunnya yang berbentuk hati berwarna hijau. Bisa tumbuh sampai tinggi 20 cm. Biasanya dijual untuk dijadikan hadiah kepada orang-orang terkasih pada saat hari-hari spesial. Scotria Alata Yang selanjutnya ada Scotria Alata. Adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di wilayah Kolombia, Costa Rica, Panama, dan Ecuador. Spesies ini karena bentuk bunganya yang menyerupai bibir disebut Hawk First Lips atau Hot Lips Plants. Punya penampilan seksi Scotria Alata ternyata tak punya nasib yang sama baik. Karena deforestasi yang terjadi di negara-negara tempatnya tumbuh, populasinya terus terancam. Dracula Simia Tanaman hias yang satu ini kerap diminati banyak orang lantaran bentuknya yang cantik. Namun ada pula Andrek yang justru memiliki paras yang aneh dan unik seperti Dracula Simia atau Andrek berwajah monyet. Andrek monyet juga merupakan satu dari 118 spesies di dalam gendus Dracula. Perlu diketahui flora eksotis ini membutuhkan waktu sekiranya 3 hingga 8 tahun untuk mekar. Gimana? Cantik-cantik bukan? Nah, mungkin itulah tanaman hias yang berbentuk unik yang dibahas pada video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.